Pembangunan 5 tahun ke-2 atau pelita 2 tahun 1974-1975 sampai 1978-1979 Pada tahun pertama, pemerintah Orde Baru mengeluarkan Instruksi Presiden atau Impres nomor 5 tahun 1974 berupa bantuan pembangunan samijaga bagi masyarakat miskin di Indonesia karena sarana air minum jamban keluarga atau samijaga sebagai kebutuhan yang penting bagi kesehatan Kondisi sanitasi dasar yang buruk mengakibatkan meningkatnya risiko penyakit nular seperti diare Berbagai penyakit yang timbul di masyarakat sebenarnya merupakan indikator yang cukup peka dari baik buruknya kondisi kesehatan lingkungan suatu masyarakat Penyakit diare dan kecacingan merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia disebabkan karena masih tinggi angka kesakitan dan kematian terutama pada bayi, anak balita, bahkan kaum ibu Hal ini menjadi masalah kesehatan secara nasional Prosentasi rumah tangga yang menggunakan jamban sehat baru mencapai rata-rata 39% Perkotaan 60%, pedesaan 23%, sedangkan menggunakan air bersih yang memiliki syarat Perkotaan 35,8% Kedesaan 12,7% Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam menanggulangi penyakit yang ditularkan melalui air Todiare dilakukan berbagai upaya kesehatan Berkaitan dengan hal menyiapkan tenaga sanitasi yang handal di lapangan Dibuka sekolah pembantu penilik higiene Atau SPPH Tingkat jenjang pendidikan D1 Khusus mempelajari kesehatan lingkungan Di Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Mei tahun 1973 Dibuka SPPH Regional Manado Mahasiswa yang mengikuti pendidikan angkatan 1 ini berjumlah 26 orang Selama proses pembelajaran Mahasiswa diberikan materi, teori, dan praktek Untuk menunjang impres samijaga ini Setelah dinyatakan lulus sebagai sanitarien angkatan pertama Kami langsung mengikuti upgrading tenaga higiene dan sanitasi di PTC Bawonasa Manado Pada tanggal 12 Juni sampai 26 Juni 1974 Materi Upgrading Pertama, penyediaan air bersih Kedua, penyediaan sarana jamban Dan ketiga, penanggulangan KLB DRE Yang pertama, penyediaan sarana air bersih Antara lain, survei lokasi Pengukuran debit air Leveling, pembuatan sarana Pemeriksaan kualitas air bersih dan air minum Yang kedua, penyediaan sarana jamban Pembuatan layar angsa dan slab Serta pemersahan cacing Yang ketiga, penanggulangan KLB Penyeluhan kesehatan lingkungan dan kaporisasi Dan ketiga, penyediaan sarana jamban